Intro Keberadaan asisten wasit, wanita dalam laga tanding antara selebes FC Vesus Keramat Jaya di Liga 3 Slavisi Tengah di Stadion Gawalisek, Kota Palu mencuri perhatian. Terlihat seorang wanita berhijab warna hitam berdiri di pinggir lapangan dengan menggunakan atribut lengkap sebagai asisten wasit. Namanya adalah Ainun Fadilah, ia merupakan salah satu wasit wanita yang ada di Slavisi Tengah. Dengan teliti ia menjalankan tugasnya, bekal dari perguruan tinggi dengan jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi di Universitas Tadolako, ia cukup mengerti dan bertanggung jawab sebagai asisten wasit. Ia mengawali menjadi wasit pada tahun 2018 dengan tugas pertama sebagai asisten wasit dan wasit cadangan. Ia berkata awalnya tidak ada ketertarikan di dunia perwasitan sepak bola, namun karena ada dukungan dan dorongan dari orang tuanya sehingga ia mencoba profesi sebagai asisten wasit. Di Liga Tiga, awalnya itu kita ada panggilan penyegaran, panggilan tugas wasit untuk tugas Liga Tiga. Jadi kita dites kebugarannya wasit dulu, kalau lolos baru bisa tugas Liga Tiga. Awal saya terjun di wasit ini sejak tahun 2018. Nah itu sebenarnya bukan kemauan saya, kemauan orang tua. Karena dia sebelumnya juga mantan wasit nasional, makanya saya terjun ke dunia perwasitan. Jadi 2018 itu saya ikut kursus wasit, C3, daerah. Dari situlah awal saya ikut perwasitan sepak bola. Kalau pertandingan sih awalnya dari pertandingan filamenpora, usia 14 tahun, di stadion abadi situ, di Talise. Oke, nah berikutnya banyak sih Kak, sampai tugas di nasional juga, Liga Satu Putri. Dengan prapon Putri. Sudah pernah itu? Sudah. Yang paling berkesan itu sih waktu tugas di ini, di Liga Putri. Karena di sini kan saya cuma mimpin pertandingan untuk cowok. Nah di sana awal saya jadi wasit sepak bola Putri. Jadi kejadian-kejadian yang maksudnya yang lucu, ada yang tidak disangka, terjadi semua di situ. Beda lah mimpin dengan sepak bola Putra. Kalau niat sih, saya awalnya niat bukan jadi sepak bola ya, wasit sepak bola. Awalnya saya itu niat kayak jadi wasit silat atau voli. Bapak saya yang kasih masuk ini, terjun di wasit sepak bola. Makanya dari situ saya nonton-nonton dari pertandingan sepak bola Putri. Ada yang terinspirasi dari Kak Deliana Fatmawati. Dia wasit FIFA Putri pertama di Indonesia. Saya terinspirasi dari beliau. Tidak ada sih, cuma dia bilang semangat. Kalau mimpin harus sporty, itu aja. Hanya semangat menyemangati kita saja. Sudah pernah jadi wasit utama? Sudah. Suka-dukanya sih, kalau aku suka memang ya wasit sepak bola. Karena kita mimpin, terus memang dari hobi saya juga. Dukanya itu ya ini. Kadang kita capek, wasit sepak bola dari siang hari. Dapat tugas siang. Pernah ada apa? Cuma kalau saya ya sebagai wasit sepak bola Putri, beda lah dengan yang Putra. Paling kalau pelanggaran, saya ketika mengambil keputusan itu salah menurut pemain. Paling saya cuma kasih senyum atau beritahu ini yang sebenarnya. Jadi dia terima. Kalau sekarang ya saya sudah berlisensi wasit sepak bola nasional. Kalau Liga 2 sih, kita nggak bisa mimpin. Paling cuma Liga 3 Putri, Putra. Karena di Indonesia juga ada Liga Pertini. Liga untuk Putri, Liga 1 Putri. Misalnya itu juga mimpin kayak pertandingan kayak Liga Elite Pro, siang-siang. Karena wasit untuk Liga 2 dan Liga 1 itu ada, wasit putranya. Karena sudah terbiasa memang dari usia SMP. Saya sudah jadi atlet gitu. Jadi kalau untuk panas-panasan itu sudah terbiasa. Kadang kita, apalagi sudah panas begini kan, jadi hitam. Kita pasti perawatan sih ada. Cuma lebih malas juga kalau sudah panas begini, hitam. Terus perawatan, berbulan-bulan. Terjemur matahari, suatu hari aja udah hitam. Terima keadaan saja? Iya, terima keadaan saja. Kalau di Palus ini, kita wasit putri sudah berapa ya? Yang berlisensi sudah 6 orang. Terus yang belum berlisensi ada 4 orang. Menjaga kegugaran itu ya kita harus latihan. Itu kunci utamanya wasit adalah fisik. Jadi kita harus latihannya lihat. Terus menjaga kesehatan. Kayak kita sesuaikan makan, latihannya kita, istirahat yang cukup. Itu aja sih dengan minum vitaminnya. Konsumsi vitamin. Kalau setau saya sih memang banyak ya yang ingin jadi terjun ke wasit. Cuma mereka kadang masalahkan itu fisik. Jadi niat saya dari pertama itu jadi masuk wasit cepat bola. Saya punya menghati teman-teman yang putri di sana, yang kuat-kuat fisik, daripada cuma rebahan di rumah, skincare-an. Terjunlah ke dunia perwasitan. Pasti asin. Baik, tanggapan kami sebagai wasit tentang AINUN, salah satu wasit putri yang ada di Sulawesi Tengah. Yang sudah berlisensi nasional. Kami sangat bangga. Karena di tahun ini, dari ASPROF, PSSI, Sulawesi Tengah, lewat komisi wasit, dipercayakan kepada AINUN untuk bertugas sebagai wasit di Liga 3, Raya Sulawesi Tengah. Dan selama penampilan AINUN ditugaskan oleh penilai wasit atau komisi wasit ASPROF, PSSI Tengah, sangat baik. Selama penampilan berapa hari atau berapa kali dia melaksanakan tugas, tidak pernah melaksanakan error, dan dia tetap fokus dalam melaksanakan tugasnya sebagai asisten wasit. Terima kasih. Dari Kota Palu, Tindiputan Kaili TV melaporkan. Terima kasih.